Nama saya Rabita Sudikin, nomor Matrix C19E0711 Hari ini saya akan bercakap tentang Ensel Adam dengan karya-karyanya Ensel Adam, dia merupakan seorang juru gambar landscape dan alis alam sekitar di Amerika Barat Ensel Adam dilahirkan pada 20 Februari 1902 dan telah meninggal pada 1984 di San Francisco, California Ensel Adam ini dia memulakan fotografinya pada umur 12 tahun Sebenarnya masa mula-mula itu dia belajar muzik Tapi dia berhenti karena dia lebih meminati bidang fotografi Kejayaan pertamanya sebagai fotografi adalah ketika dia menjadi ahli serah klub Dan dia punya fotografi atau penggambar dia Dan tulisannya dipaparkan di bluetin klub itu Ensel Adam dia menggunakan kodak number one box brownie pada umur 12 tahun Itu adalah gambar kamera pertama dia ketika dia melawat Taman Negara Yosmit, California Pada umur dia 12 tahun Ensel Adam dia menjadi lembaga pengarah klub dan dapat mempamerkan fotografinya pada kali pertama pada tahun 1928 Di ibu pejabat klub dan dapat mempamerkan fotografinya pada umur 12 tahun Ini merupakan gambar ini yang menunjukkan kawasan Tasik yaitu Tasik Seista di Taman Negara Yosmit, California Pada 1958 Gambar ini menunjukkan pokok yang sudah tumbang di Tasik itu Dan gambar itu juga menunjukkan pemandangan pohon-pohon di sekitar Tasik itu Dan Adam dia menggunakan tema alam sekitar dalam gambarnya Karena dia sangat menyukai alam sekitar Karena menganggap bahwa pokok-pokok dan persekitarannya itu adalah gambar yang menarik Padahal dia menggunakan teknik jarak dekat ketika dia mengambil gambar ini Dan pada ceketakan akhirnya itu dia memang terkenal dengan menggunakan gambar cetakan hitam putih Ini karena dia ingin menjadikan gambar itu lebih menonjol dan terperinci Dalam karya dia yang ini, gambar dia ini Dia menunjukkan keindahan alam sekitar yang terdapat di Taman Negara Sesta Lake Dalam gambar ini, kita dapat lihat bahwa beliau dapat menarik perhatian audiens Dengan penggunaan teknik yang tepat ketika dia mengambil gambar ini Apa yang kita dapat bandingkan dengan gambar beliau dengan sahabat beliau yaitu Edward Weston Adalah penggunaan tema yang mereka gunakan Walaupun cetakan akhir mereka itu yang digunakan adalah hitam putih Tapi Edward Weston ini adalah menggunakan tema corak sayur-sayuran Untuk menonjolkan dalam gambar fotografinya Seterusnya gambar Bridal Veil Fall, Yosmith National Park Ini juga merupakan gambar yang diambil oleh Hansel Adam di Taman Negara Yosmith di California Yaitu bertanggung Bridal Veil Fall, Yosmith National Park, California 1927 Dalam gambar ini juga seperti yang kita tahu Ainsel Adam memang dia menggunakan tema alam sekitar Jadi dalam gambarnya ini adalah air terjun di Taman Negara Yosmith pada ketika itu Adam dia menggunakan cahaya semula jadi ketika mengambil gambar ini Dan juga menggunakan cetakan hitam putih pada cetakan beliau Melalui gambar ini juga kita dapat gambarkan bahwa Ansel Adam dia mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian penonton Dengan fotografi landscape beliau yang menarik dan terperinci Seperti yang kita tahu bahwa Ansel Adam dia juga menggunakan lens Merupakan seorang juru gambar landscape Dan tetapi lebih kepada corak sayur-sayuran Tetapi dia juga mempunyai gambar fotografi landscape Tetapi Edward Weston dia menggunakan jarak yang pemandangan yang lebih luas Menakala Ansel Adam pula dia menggunakan pemandangan yang lebih dekat Penggunaan teknik yang mereka gunakan itu adalah lebih kepada penelitian terhadap gambar yang mereka ambil Seterusnya saya akan meneruskan pemandangan kami Karya Ansel Adams yang bertajuk Live Mile College 1931 ini diambil ketika beliau berada di Mile College pada tahun 1931 Gambar yang diambil ialah rumput yang pelbagai Tetapi mempunyai keharmonian dan dapat tumbuh dengan subur bersama rumput-rumput lain Gambar ini diambil oleh Ansel Adam dengan menggunakan film hitam putih Dalam gambar ini, medium yang digunakan oleh beliau ialah hitam putih Untuk menunjukkan gambar yang teliti dan fokus Isi tersurat yang terdapat di dalam gambar ini ialah Daun yang terbentuk seperti bunga api menunjukkan keunikan pada rumput yang tumbuh di sekitar kawasan Mile College Isi tersurat pula ialah memberikan inspirasi kepada Ansel Adams dalam menghasilkan karya yang mempunyai memorinya yang tersendiri Ansel Adams dan Edward Weston menggunakan subjek meter yang sama yaitu alam semula jadi Walau bagaimanapun, Ansel Adams menggunakan pemandangan yang terdapat di sekelilingnya sebagai subjek meter Weston pula menggunakan corak sayuran yang dipotong Serta corak yang ada pada sayuran seperti kubis dan sebagainya Karya beliau yang seterusnya ialah Sunrise Mountain, Sarah Nevada Gambar ini diambil oleh beliau pada waktu pagi ketika cahaya matahari timbul dengan menggunakan film hitam putih Isi tersurat yang terdapat dalam karya ini ialah Susana ketika matahari terbit pada waktu pagi menunjukkan keindahan alam semula jadi di kawasan tersebut Isi tersurat pula ialah Udara pada waktu pagi memberi kenyamanan kepada seseorang dan mampu menghilangkan tekanan Ansel Adams memberi fokus pada syarak yang dekat secara teliti Ansel Adams sering menggunakan dan mengambil gambar objek besar seperti gunung Manakala, Edo Dweston pula menjadikan orang di sekelilingnya sebagai karya beliau Seperti karya beliau yang bertajuk Portrait of a Woman 1916 Karya beliau yang seterusnya ialah Kawia Pigs from Little Five Legs pada tahun 1938 Gambar ini menunjukkan sebuah kawasan pergunungan Dengan pohon-pohon di sekitarnya dan sebuah tasik Gambar ini diambil dengan menggunakan film hitam putih Isi tersurat yang terdapat dalam karya ini ialah Keindahan dan keunikan alam di sebuah kawasan pergunungan Yang dihiasi dengan sebuah tasik Di bawah gunung dengan pokok yang ada di sepanjang tasik Isi tersurat pula yang terdapat dalam karya ini ialah Menunjukkan sebuah kenangan indah yang pernah dilalui oleh fotografi Yaitu Ensel Adam Dan menjadikan gambar tersebut sebagai sebuah karya Dan juga sebagai sebuah kenangan Ensel Adam mengambil gambar yang berada di sekelilingnya Dan tempat-tempat yang telah beliau pernah lalui Sebagai sebuah karyanya Yaitu lebih kepada gambar pemandangan Serta gunung-gunung untuk menghasilkan kenangan Manakala Edward Winston pula lebih banyak mengambil gambar bogel Seperti dalam karya beliau yang bertajuk Cari Santa Monica pada tahun 1936 Serta buah-buahan dalam karya beliau Karya Ensel Adam Kauya Pigs from Little Five Flags Yang diambil pada 1938 Dipamerkan di Toronto, California Kota Angg Kristen Ya Yang diambil ramai Kauya Yang diambil ramai Kauyu Kauy Kauwa